Intro Nama lengkapnya, Raden Ahmad Kosasih Ia seorang jenderal, terakhir ia pensiun dengan pangkat terakhir letnan jenderal TNI Mengutip buku, Siapa Dia, Perwira Tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yang ditulis Harsha W. Bahtiar Jenderal Kosasih adalah perwira didikan Renseitai atau Tentara Pembela Tanah Air, PETA Dia ikut pendidikan PETA pada tahun 1943 sebelum akhirnya bergabung dengan Tentara Republik Lulus dari pendidikan PETA, Kosasih sempat menjadi Sodanco di PETA Bogor 2 dari tahun 1943 sampai tahun 1943 Lalu di zaman Perang Kemerdekaan, Kosasih didapuk menjadi Komandan Batalion 5, Resimen Sukabumi Divisi 3 Purwakarta Tentara Keamanan Rakyat, TKR, pada 1945 Dia juga pernah dipercaya menjadi Komandan Batalion, Resimen Infanteri 12 Siliwangi Pada tahun 1948, Tentara Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah Nah saat Divisi Siliwangi sedang hijrah di Jateng Meletus pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 Kosasih adalah perwira Siliwangi yang terjun langsung menumpas pemberontakan kaum komunis itu Hingga Siliwangi berhasil merebut Madiun Setelah itu, Kosasih sebagai Komandan Batalion Divisi Siliwangi kembali melakukan Long Mars kembali ke Jawa Barat Ia memimpin pasukan Siliwangi Long Mars dari Magelang ke Sukabumi dan Bogor Setelah itu karirnya terus merangkak naik di TNI Sejumlah jabatan pernah dipegangnya Kosasih pernah jadi Kepala Staff Tentara dan Teritorium 7 Wirabwana Dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1951 Lalu didapuk menjadi Panglima Tentara dan Teritorium 2 Sriwijaya Yang bergedudukan di Sumatera Selatan dan Jambi Selanjutnya kembali ke Jawa Barat Untuk memangku jabatan Kepala Staff Tentara dan Teritorium 3 Siliwangi Pada akhir 1956 Lalu dipromosikan menjadi Pejabat Panglima Tentara dan Teritorium 3 Siliwangi Dia jadi Pejabat Panglima Tentara dan Teritorium 3 Siliwangi Dari tanggal 21 Maret tahun 1957 sampai 20 Februari tahun 1958 Lalu resmi memegang posisi Panglima Tentara dan Teritorium 3 Siliwangi Kosasih jadi Panglima Siliwangi dari tanggal 20 Februari tahun 1958 sampai 29 Oktober tahun 1959 Dan menjadi Panglima Komando Daerah Militer 4 Siliwangi pada 29 Oktober tahun 1959 Kosasih menjadi Pangdam Siliwangi sampai 16 Agustus tahun 1960 Kemudian diangkat menjadi asisten 3 Menteri Panglima Angkatan Darat yang dijabatnya sampai tanggal 30 Juni tahun 1962 Setelah itu dipercaya menjadi Deputi Wilayah, Dejah, atau Panglima Antar Daerah Panganda, Sumatera pada tanggal 5 Juli tahun 1962 Ia jadi Panglima Antar Daerah di Sumatera sampai tanggal 6 November tahun 1964 Sebelum akhirnya dipercaya menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia Kosasih jadi Dubes di Australia sampai Februari tahun 1968 Ia merangkap Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru Usai tak jadi Dubes, Kosasih ditugaskan memegang posisi Inspektur Jenderal Angkatan Darat Merangkap Ketua Tim Screening Pusat yang dijabatnya sampai tahun 1970 Setelah itu diangkat menjadi Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional, Lemhanas Lalu dipercaya jadi Presiden Direktur Komisaris PT Krakatau Steel Kemudian kembali diangkat jadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda Kosasih jadi Dubes di Belanda sampai tahun 1983 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!